Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabarnya para obos obos penikmat film jadul Semoga para obos obos selalu dalam keadaan ceria ya Dan untuk yang baru mampir selamat bergabung Dan tidak ketinggalan untuk subscribe channel yang tak berguna ini Agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan Kalau official Dn2 upload video terbaru Baiklah bos pada kali ini saya akan menceritakan lagi film yang dibuat pada tahun 1991 Dengan sutradara kita yaitu Chud Jalil Film ini menceritakan tentang sesosok gadis cantik kampung bengek Yang disiasiakan oleh pacarnya karena sudah dibobol kenalpot embernya Sekaligus kenalpot ember geledeknya ini dibagikan kepada teman-temannya Dan itu membuat si gadis ini bundir Nah daripada obos obos penasaran dengan kenalpot bobok embernya Mari saja kita langsung lanjut ke ceritanya Awal mula kita diperlihatkan dengan perumahan warga 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 yang sudah meninggal Lalu keluarlah sesosok Asih dari salah satu kuburan itu Sambil didampingi oleh seekor aking hitam Mereka pun terus berjalan di tengah malam yang sangat sunyi ini Kemudian menghampiri salah satu warung di situ Dan kebetulan masih ada para pemuda yang lagi nongkrong di warung itu Asih pun memesan makanannya Lalu memakannya dengan sangat lahap Sekumpulan pemuda itu pun terus menggodanya Tapi Asih tidak menghiraukan perkataan pemuda itu Setelah itu Asih pun membayar makanannya dan langsung pergi Karena merasa aneh salah satu pemuda itu melihat kemana perginya Asih Dan saat menoleh ke kursinya terlihat makanan yang tadi Asih makan ada di kursi itu Suasana pun menjadi tegang dan pemuda itu mengatakan bahwa wanita yang tadi itu adalah setan Sambil ketakutan Lalu si ibu warung pun langsung melihat kelaci uangnya berubah menjadi daun Seketika para pemuda pun semuanya pada ketakutan dan langsung kabur ke pos ronda Dan tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing yang mengakibatkan kedua pemuda itu pun langsung kabur Dan meninggalkan satu orang temannya Tidak lama kemudian pemuda itu pun dipegang pundaknya oleh Asih Dan langsung dihabisinya Siangnya pemuda yang semalam berhasil kabur dia namanya Jul Kemudian menghampiri pacarnya yaitu Mina Dia adalah adiknya Asih Mina pun menanyakan kebenaran ke Jul tentang hantu kakaknya Asih Tapi Jul tidak yakin bahwa itu adalah Asih karena Jul keburu kabur Mina pun mengeluhkan bahwa keluarganya sedang disorot oleh para warga-warga sebagai sebuah ancaman karena kehadiran hantu Asih Saat malam harinya terlihat sekumpulan pemuda yang sedang membicarakan tentang hantu Asih Dan si Jul pun ada di situ Lalu datanglah si Kodir yang menganggap dirinya seorang jagoan yang tidak takut dengan setan apapun Sambil memperlihatkan goloknya yang sudah diisi kekuatan oleh Haji Sabeni dari Gunung Sumpir Kemudian mengajak mereka semua untuk meronda keliling Dengan gagah berani mereka semua pun keliling dengan dipimpin oleh jagoan kita yaitu Kodir Angel Saat di perjalanan tiba-tiba terdengar lagi suara lolongan Anci Serentak mereka pun pada kabur dan si Kodir pun ditinggal sendiri Dengan gagah berani dia pun menantang hantu Asih Dan tidak lama kemudian Asih pun datang Lalu langsung memegang gigi tonggosnya si Kodir Setelah itu Asih pun menampakkan wujudnya dan langsung merayu si Kodir Saat mau mendekati Asih dan mau memeluknya Asih pun menghilang sampai Kodir pun giginya terjedot pohon dan terjatuh Lalu melihat anjing hitam di depannya yang menggonggong terus Sehingga membuat Kodir lari terbirit-birit Lalu Asih membuat Kodir muter-muter di antara pepohonan di situ Kemudian tubuh Kodir pun dirasuki Asih Yang membuatnya berperilaku seperti wanita dan menari-nari gak karuan Roh Asih pun keluar lagi dari tubuhnya Lalu Kodir pun langsung mengeluarkan golok andalanya dan melempar ke arah Asih Dengan kekuatannya Asih membalikkan golok itu ke arah muka Kodir Yang membuat giginya rontok lalu menebas batang lehernya Tidak lama kemudian datanglah Jul bersama Wahaji Dan Wahaji ini adalah sesepuh di kampung itu Terus melihat tubuh Kodir yang tergeletak di bawah tanpa kepala Lanjut siangnya rumah orang tua Asih pun didatangi oleh para warga-warga Yang menyuruh meninggalkan kampung ini karena anaknya Asih sudah Dan membuat semua warga pada ketakutan Tapi di dalam rumah ayah Asih sangat santai menghadapi persoalan itu Dan coba menenangkan istrinya yang terus menerus menangis Wahaji pun datang mererai amarah para warga Dan langsung menyuruh para warga untuk bubar dan biarkan Wahaji yang akan menyelesaikan masalah ini Wahaji pun berlekas menemui orang tua Asih Dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Lalu bapaknya Asih menjelaskan bahwa para warga menuduh bahwa mayat Asih bangkit dari kuburnya Lalu Wahaji pun menanyakan apakah benar Asih mempunyai anjing hitam Di situ Minak berkata bahwa kakaknya Asih emang punya anjing Dan itu sudah mati karena ada seseorang yang memberikannya racun Perbincangan mereka pun terhenti setelah mendengar ajian maghrib Kemudian Wahaji pun lekas pergi Setelah itu Minak melihat wujud Asih di depan pintu rumahnya Dan tidak lama kemudian menghilang Kemudian terlihat tiga orang pemuda lagi asik main catur di pos ronda Saat mereka lagi asik-asiknya tiba-tiba terdengar lagi suara lolongan anjing Dan itu pertanda bahwa hantu Asih akan muncul Dan itu memang benar mereka bertiga pun dikejar hantu Asih yang berusaha akan menyerang Tapi tiba-tiba datanglah seorang pemuda jebolan pesantren yaitu Pandu Yang menghentikan hantu Asih Dengan sangat marah Asih pun langsung menyerang Pandu Waktu Asih menyentuh tubuh Pandu Seketika Asih pun menjerit kesakitan dan langsung menghilang Sekarang kita akan mengetahui kenapa arwah Asih membunuh para pemuda disitu Dan itu diceritakan oleh seorang yang merasa ketakutan oleh arwah Asih Dia adalah Arman Dan Arman ini dia adalah pacarnya Asih Yang mengajak Asih ke rumahnya lalu mencicipi tubuhnya Setelah Arman beres mencicipi tubuh Asih Kemudian menyuruh teman-temannya untuk bergiliran mencicipi tubuh Asih Dan si Jul pun berada di antara mereka Tapi si Jul tidak ikut-ikutan mencicipi tubuh Asih Seperti yang lain Kemudian Arman dan Parjo pun berniat pergi ke kota Untuk menghindari arwah Asih Saat mau pergi di waktu subuh mereka berpapasan dengan Wahaji Dan memberitahukan bahwa dirinya akan pergi ke kota Wahaji pun agak curiga dengan gerak keri kedua pemuda itu Kemudian datanglah Pandu yang memberitahukan ke Wahaji Bahwa tadi malam bertemu dengan seorang wanita yang akan mencari kedua pemuda itu Lantas Wahaji berkata Menurut desas-desus para warga itu adalah arwah Asih Yang mempunyai dendam pada orang-orang tertentu Dan ada seseorang yang membangkitkan arwahnya Karena itu kamu Pandu Wow Panggil ke sini untuk membantu mengungkap misteri ini Di rumah Si Jul pun melamun dan dikejutkan oleh abangnya disitu Jul pun memberitahukan ke abangnya bahwa dia ingin pergi ke kota karena takut dengan hantu Asih Tapi itu dilarang oleh abangnya Seketika terdengar lagi suara lolongan anjing di luar Dan itu benar bahwa Asih muncul di hadapannya tidak lama kemudian menghilang Sekarang giliran si koboy yang lagi santai di kursi goyang sambil menonton televisi Dan tiba-tiba terlihat wajah Asih di televisi itu dan langsung mencari ke lehernya Sekaligus membawanya masuk ke dalam tipi itu Dan tubuhnya disimpan di atas antena rumahnya yang sudah keras Jul pun menghadiri pemakaman si koboy lalu datanglah Minah Kemudian menceritakan kematian kakaknya Asih Dan itu waktu dulu saat Asih dinikahkan dengan seorang laki-laki yang lebih tua darinya Di saat malam pertama suaminya mendapati bahwa Asih sudah tidak perawan lagi Karena Asih merasa malu dan hina dia pulang diri Kemudian Jul pun melihat lagi sosok Asih di depannya dan langsung menghilang Terus Jul pun mengantarkan Minah pulang Saat di depan rumah Minah menyuruh Jul untuk mampir dulu Tapi Jul menyarankan bahwa nanti malam saja aku akan datang ke rumahmu Saat Jul bergegas pulang di perjalanan dia dibayangi lagi oleh hujun Asih Yang membuatnya berlari ketakutan lalu menabrak wahaji yang lagi jalan ke arahnya Malam harinya walaupun Jul merasa ketakutan dia pun memberanikan diri untuk pergi ke rumah Minah Saat di perjalanan Jul melihat rumah Minah di sampingnya Dan ternyata yang kita lihat itu adalah kuburan Lain halnya dengan Jul yang melihatnya itu adalah rumah Minah Jul pun masuk ke rumah itu dan langsung disambut oleh Minah yang memakai pakaian renang Minah pun merayunya dan mengajak untuk mencicipinya Walaupun ragu-ragu Jul pun melayaninya Saat mau mencelepot Minah Tiba-tiba wajah Minah berubah menjadi Asih Dan Jul yang ketakutan berusaha lari Kemudian dihalangi oleh anjing hitam itu di depan pintu Jul yang panik lalu melihat kepala Asih yang melayang menyerang ke arahnya Untung Jul bisa menghindar yang pada akhirnya dia pun pingsan Minah yang penasaran kenapa Jul tadi malam tidak datang ke rumahnya Lalu mendatangi rumah Jul dan disitu dia disambut oleh abangnya Dan Jul sedang terbaring lemas di kasurnya Lalu Minah menanyakan kenapa semalam tidak datang Padahal dia dan orang tuanya sudah membuatkan kue Jul yang sok cuma melongok Dan abangnya mengatakan Bahwa semalam Jul pergi ke rumah Minah Tapi pagi harinya Jul ditemukan sedang tertidur di atas kuburan Tidak lama kemudian Wahaji pun datang melihat keadaan Jul Dan menyuruh datang ke rumahnya nanti malam Lalu siangnya Jul berjalan melewati rumah Minah Tanpa disengaja mendengar suara percakapan di dalam rumah Minah Dan itu terlihat seperti Wahaji yang sedang meminta sesaji tiga kepala anjing hitam Yang akan membuat arwah Asih terus membantu orang yang menemukan tubuhnya Ternyata kebangkitan arwah Asih ini adalah ulah dari orang tua Asih Dan dukun ilmu hitam Dia adalah garda adik dari Wahaji Lalu Jul pun mendatangi rumah Wahaji Dan Jul cuma melongok saat ditanyai oleh Wahaji Karena dalam pikiran Jul Apakah mungkin yang dia lihat tadi siang di rumah Asih adalah Wahaji Yang meminta tumbal untuk kebangkitan Asih Tapi Jul memendam pikirannya itu Dan menjawab semua pertanyaan Wahaji Tentang kedekatan dirinya dengan para korban-korban Asih Setelah itu terdengar teriakan dan itu dari rumah Asih Saat Wahaji datang langsung dikejutkan dengan salah satu pemuda yang terlempar dari rumah Asih Lalu menyerang Wahaji dengan anjing hitam itu Kemudian Asih pun muncul dan memberitahukan bahwa dia tidak akan berhenti sebelum mereka semua mati Terus membawa pemuda tadi dan mayatnya ditemukan di atas kuburan Asih Dengan padung yang menancap di perutnya Saat di pemakaman, Wahaji dan Jul didatangi Asih yang memintanya pertolongan Kemudian menghilang Si Jul pun datang menemui Minah yang akan meninggalkan kampung itu Lalu pergi ke rumah Wahaji Pandu pun disitu mengetahui bahwa ada seseorang yang memperalat arwah Asih Saat mendengar dari Jul bahwa Minah lagi sendirian di rumahnya mereka pun mendatanginya Dan ternyata di rumah itu nampak kosong sudah tidak ada siapa-siapa Dan tiba-tiba rumah itu pun bergoncang dan muncullah mayat yang bangkit dari dalam tanah Yang langsung akan mengoroyok Wahaji Lalu si Jul pun pingsan Tapi dengan lantunan ayat suci Al-Quran Wahaji melawan arwah itu tidak lama kemudian mereka pun menghilang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.